Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya perwakilan kelompok ini yang berisikan anggota saya Raka Patiana Hulia dan juga Heru Esa Ramadan nah kami disini mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang stabilizer suhu ruangan, jadi bagaimana caranya kita bikin suhu ruangan ini stabil nah kita disini seperti biasa menggunakan mikro kontrolernya pakai nodem cu, lalu kita punya namanya DHT11, sensor suhu dan kelembaban dan juga relay untuk listrik jadi buat mematikan atau menyalakan listrik gitu oliran listrik nah kita disini bahas dulu codingnya dimana ini tuh codingnya seperti biasa kita masukin dulu semua library yang kita butuhkan terus kita disini bikin integer LED D4 yaitu sambungan untuk ke relay atau ke listrikannya buat nyala atau matiinnya terus kita disini ada DHT pin D8 jadi D8 ini kita pakai pin buat ngedeteksi hasil sensor daripada sensor suhu dan kelembaban ini langsung sekarang kita bahas tentang yang ini nah ini tadi ini coding untuk apa namanya membaca daripada sensor si DHT sebelas ini nah untuk yang ini ini sensor untuk ke relaynya dimana if atau jika temperatur atau seruangan itu kurang dari sama dengan 28 maka listrikan akan low atau mati dan saat temperatur lebih dari sama dengan 30 maka si listrikan itu akan high atau menyala karena kita pakai trigger level relay jadi si kliserikan akan nyala atau si pendinginnya pun ikut nyala pendingin ruangannya nah disini kita praktek pakai air cooler juga air cooler untuk tadi di atas ada library blink sebagai user interface atau misalkan kita mau lihat temperatur ruangan seberapa kita pakainya blink untuk yang ininya ini coding untuk masuk ke oh ini nih ini dulu ini tuh control disini output daripada si LED yang mana tadi jika kurang dari sama dengan 28 derajat celcius maka si outputnya bakal low yang artinya si kliserikan bakal mati atau misalkan saat lebih dari sama dengan 30 si kliserikan akan high artinya nyala nah disini coding untuk outputnya ke relay utamanya nah disini untuk output ke blink dimana ini nih yang tadi jadi untuk interface ini ya selanjutnya kita mau coba aja cara kerjanya langsung kita fokuskan ke kamera ini nah ini contohnya seperti ini ya kita colokin dulu si air coolernya kita nyalain nah ini saat temperatur atau suhunya itu ada di 28,3 si air coolernya ini gak nyala ya nah sekarang kita coba genggam DHT nya biar temperaturnya naik temperaturnya naik terus saya bikinnya tadi intervalnya di 28 naiknya itu mulai saat suhunya mencapai 30 derajat celcius baru si air coolernya nyala nah seperti ini nah sekarang kita ini aja langsung arahin si sensornya ini ke air coolernya biar langsung turun oke turun turun lagi satu lagi ya lama nah tepat di 28 maka si air coolernya akan mati dengan otomatis sehingga suhu di kamar saya bisa stabil diantara 28 ke 30 seperti itu nah jadi nanti ini akan mati dan nyala secara otomatis gitu kita bisa melihat suhu kamar kita juga di hp sebagai interface mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan diwakilkan oleh saya karena berhubung pandemi wabiyalahi taufiq wabiyalahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh